Halo beauties, selamat datang di channel youtube Ponybeaut bersama aku dalam sesi belajar bareng Vivi Sesuai nama sesinya, di video kali ini aku mau ngajak kalian semua, baik cewek maupun cowok, tua ataupun muda untuk belajar tentang basic skincare dari nol Dan di video kali ini aku mau sharing tentang tahap paling pertama dalam skincare rutin yaitu adalah cleansing Tapi sebelum membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang cleansing, pasti kalian sering deh bertanya-tanya kayak Kenapa sih kita harus pakai skincare dan di umur berapa sih seharusnya kita udah mulai pakai skincare Nah, kenapa kita harus pakai skincare? Jadi kulit kita ini itu adalah bagian paling luar dan paling besar di dalam tubuh kita Dan setiap hari kulit kita ini kan terpapar sinar matahari, terpapar debu, sama partikel-partikel jahat lainnya yang bisa merusak kulit kita Nah, dengan kalau kita pakai skincare atau merawat kulit kita, kulit kita itu bisa berumur lebih panjang, terus bisa melindungi tubuh kita lebih lama dan tentunya Siapa sih yang gak mau punya kulit yang cantik, sehat dan bersih? Ya kan? Pasti kalian juga semuanya mau kan? Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering banget kalian tanya ini tuh pasti kayak Sebenarnya kita udah harus pakai skincare tuh dari umur berapa sih? Masa umur 11 tahun atau 17 tahun udah harus pakai skincare? Sebenarnya sampai sekarang itu belum ada batasannya pasti untuk menentukan kita tuh harus pakai skincare di umur sekian Karena dewasa ini pun udah banyak banget skincare yang ada di pasaran dan ditujukan untuk bayi So, lebih baik mencegah daripada mengobatikan Nah, daripada kalian menunggu keriput muncul, dark spot muncul, lebih baik kalian sudah mulai merawat kulit sejak dini Masuk ke tahap pertama, yaitu tahap cleansing alias membersihkan Setelah kita seharian beraktifitas di luar, tanpa kita sadar itu ya, debu lah, sinar matahari lah, terus apa gitu Partikel-partikel jahat atau makhluknya gak terlihat, itu tuh nempel semua di kulit tubuh kita Makanya setelah seharian beraktifitas di luar, maupun kalian di indoor maupun outdoor, itu tuh harus banget bersihin wajah kalian Karena setelah kulit mati kalian tuh bisa numpuk di wajah dan akibatnya apa? Salah satunya tuh yang paling terlihat mungkin kulit kalian akan terlihat sangat kusam Kemudian yang mungkin ada nih beberapa teman-teman yang suka banget kayak Aduh aku udah capek banget, aku males banget bersihin wajah Jadinya habis seharian beraktifitas di luar, balik ke rumah, gak kecapean, jadinya langsung tidur tanpa membersihkan wajah Nah, hal kecil kayak gitu tuh ya, itu tuh yang bikin kalian mungkin cepat bercerawat Jadi teman-teman, untuk kalian yang males cuci muka dan langsung memilih untuk tidur Kalian tuh secara ngelangsung sudah mengundang para jerawat untuk menculik kulit muka kalian Gak cuma jerawat sih, mungkin ada masalah kulit lainnya yang mungkin bisa datang ke wajah kamu Jadi intinya jangan males untuk cuci muka Nah, di tahap cleansing ini tentunya yang paling kita butuhkan adalah face wash Atau yang sering kita kenal dengan sabun cuci muka Kenapa sih si face wash atau si sabun cuci muka ini tuh yang kayak harus paling pertama dalam tahapan skincare kita Jadi face wash itu memang penting banget Karena dia berfungsi untuk membersihkan muka kita dari debu, dari sinar matahari, dan dari partikel-partikel jahat yang kita gak lihat Nah, dengan muka yang bersih ini, muka kalian tuh udah lebih siap untuk menerima skincare-skincare selanjutnya Yang akan masuk ke kulit kalian dan bekerja lebih efektif Sebelum kita bahas tentang cleanser apa sih yang cocok untuk kamu Aku mau bahas sedikit tentang tipe cleanser yang ada di pasaran Yang pertama itu ada cleanser ber-PH balance Teman-teman tau gak sih, level pH kulit normal kita itu berada di level 5.5 Jadi kalau teman-teman salah memilih cleanser yang PH-nya tuh terlalu tinggi atau yang terlalu basah ataupun asam Kulit kalian tuh bisa menimbulkan efek kayak kemerahan atau jadinya terlalu berminyak bahkan jadinya kering Jadi teman-teman pastikan cleanser pilihan kalian itu level PH-nya ada di tingkat 7 Atau biar kalian makin mantep nih ya teman-teman Kalian bisa googling dulu atau browsing dulu Berapa sih angka PH si produk cleanser pilihan kalian Untuk contohnya nih ya Kalau di poni sih ada si dari biu, kemudian dari ada heartlet Kemudian di luar sana, maksudnya kayak di pasaran Kalian bisa pilih set papil atau kos Rx Nah tipe cleanser kedua adalah scrub cleanser Sesuai dengan namanya nih ya teman-teman Cleanser ini tuh punya butiran-butiran kecil gitu Dan ini tuh berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati kalian Yang menyumbat pori-pori Contohnya tuh ya yang sering ada di pasaran tuh Mulai dari clean and clear, Himalaya sampai Garnier Nah tipe cleanser yang ketiga adalah exfoliating cleanser Yang berfungsi untuk mengexfoliasi kulit kalian Biar kulit kalian tampak lebih cerah, lembut dan halus Contoh produknya itu ada dari Kiehl's dan dari Bioderma Dan yang terakhir, tipe cleanser yang keempat adalah Moist Cleanser Yang berfungsi untuk mengembalikan tingkat kelembapan Biar kulit kalian tuh lembab sepanjang hari Contoh produknya ada dari Korea semua Ada dari Laneige dan dari Clear Nah yang sering dilupain sama orang-orang nih ya Ketika mereka mau mulai skincare-an itu Mereka nggak lihat dari jenis kandungan Ataupun tekstur yang sesuai dengan jenis kulitnya Nah kalau kulit kalian normal Dalam memilih cleanser ini Kalian bisa memilih cleanser yang teksturnya itu lotion Kemudian kalau kulit kalian berminyak Kandungan yang paling penting atau yang wajib ada Atau yang paling bersahabat sama kulit berminyak itu adalah Salicylic acid atau tea tree Jadi dua kandungan ini Mereka tuh berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati Dan juga mengontrol minyak pada kulit wajah kita Tanpa bikin kulit kita itu kering Kemudian tekstur apa sih yang cocok untuk kulit berminyak Tekstur gel itu paling cocok Atau sebenarnya cocok deh ya Untuk kulit kalian yang berminyak Karena tekstur gel ini nggak bikin kulit kalian iritasi Dan nggak bikin kulit kalian gampang jerawat Kemudian untuk kalian yang punya kulit kering Kalian tuh bisa pilih cleanser yang punya kandungan hyaluronic acid Atau yang ada si butternya Jadi dua kandungan ini tuh mereka tuh bisa bekerja untuk melambatkan kulit kalian Tapi beberapa temen aku yang kulitnya kering tuh ya Mereka tuh males banget cuci muka Karena mereka khawatir Kalau sering cuci muka tuh bikin kulitnya makin kering Hmm bener nggak sih? Sebenarnya itu ya Selama kalian memiliki cleanser yang tekstur yang creamy Kalian tuh bisa mengenyampingkan kekhawatiran itu Karena tekstur yang kering itu nggak bikin kulit kalian kering Dan justru akan membuat kulit kalian makin lembab Nah aku juga punya nih tips untuk kalian yang kulitnya kering Kalian nih bisa ikutin tips dari Beauty Vlogger Ria Yo yang hanya mencuci mukanya Di malam hari aja untuk menjaga kelembapan kulitnya Nah temen-temen udah lebih paham kan soal tahap cleansing ini Semoga udah lebih paham ya Jadi temen-temen memang sepenting itu sih Tahap cleansing atau membersihkan muka ini Tentunya di pagi hari dan di malam hari Setelah kalian selesai beraktivitas Oh iya, Vivi juga punya tips nih buat kalian Biar tahap cleansingnya makin sempurna Dan kalau kalian nggak budget lebih Kalian bisa pilih dua tipe cleanser Kayak misalnya nih kalian pake yang pH balance Plus moist cleanser Biar kulit kalian makin bersih dan lembab deh Oke, jadi pada dasarnya Cleansing ini tuh memang penting banget Karena cleansing ini atau fresh rose kalian itu Berfungsi untuk membersihkan kulit kalian Dari debu, dari partikel-partikel jahat yang nggak kelihatan Jadi ketika kulit kalian itu bersih Kulit kalian tuh akan lebih siap untuk menerima skincare selanjutnya Yaitu toning alias pake toner So sekian bab satu tentang cleansing Dalam sesi belajar baru Vivi di video kali ini Kalau temen-temen masih bingung atau punya pertanyaan tentang tahap cleansing ini Jangan ragu-ragu untuk tanya di kolom komentar di bawah ya Semoga kalian suka sama video ini Dan jangan lupa di-share videonya ke semua temen-temen di dunia Biar mereka tau kalau tahap cleansing itu memang penting banget So temen-temen, terima kasih sudah nonton ya Dan sampai jumpa di sesi video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax